Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sarung bental ya cuy Jadi... Di video kali kita bermain game Roblox lagi Dan kali ini gue akan kembali bermain game Blox Proof atau December Blox Proof ya cuy ya Yang dimana sesuai judul dan sesuai yang kalah disini Kalau gue akan kembali melanjutkan konten gacha untuk leveling cuy Atau disingkat gaul cuy ya Yang dimana ya gue gak capek-capek bilang Inilah sebuah konten yang selalu kalian minta gitu kan Mau apapun yang terjadi di dunia ini gitu ya Mau tiba-tiba gue on cam gitu Mau tiba-tiba ada apa gitu ya Atau ada game baru Kalian tetep minta gue untuk lanjutin konten gaul cuy Pokoknya thank you banget buat temen-temen semua yang masih suka sama konten ini Dan masih berpartisipasi sama konten ini cuy Jadi disini ya kemarin itu gue dapet Devil Road Spin cuy Yang dimana sejujurnya buat gue pribadi sih Ya lumayan enak ya Karena dia skill Z, skill X sama skill C nya tuh kayak apa ya Kayak lumayan membantu gue gitu buat leveling ya Kayak ya skill Z itu dia area gitu Skill X juga area dan skill C nya juga area cuy Jadi gue bisa bilang untuk spin ini dia enak ya buat leveling Jadi kalo kalian mau pake tinggal pake Kalo gak mau pake yaudah gapapa cuy ya Yang perlu kalian inget gitu ya Gue gak capek-capek bilang juga Jangan pernah ngejudge Devil Road itu dari Rarity cuy Karena terkadang Rarity nya ampas, Rarity nya jelek gitu Dan pas kalian pake buat leveling itu ternyata lebih berguna daripada yang Rarity nya gede cuy ya Jadi makanya itu cuy tentang Level Road Spin Dan juga selain itu kalian bisa liat disini cuy level gue udah 980 ya Ini gue hasil grinding uang gitu Dengan uang gue sekarang 268 ribu Ya ini jadi gue tuh grinding gitu cuy Setiap ya setiap gue grinding Ya level gue naik gitu Karena yang dimana kalian bisa tau Gue grinding uangnya itu sekalian jalanin quest cuy ya Jadi makanya ya gue butuh uang gitu buat gacha untuk leveling kan Atau gue buat gacha gitu Yang dimana setau gue setiap gue gacha itu ngabisin uang sekitar 170 ribu Anggeplah segitu cuy Jadi makanya yaudah gue nabung, nabung, nabung Dan akhirnya level gue 980 cuy ya Jadi buat temen-temen yang nanya kenapa level gue tiba-tiba naik ke drastis Tiba-tiba naik sampai 10 level segala macem Itu gara-gara gue grinding uang cuy Karena kalo misalnya gue gak punya uang ya gue gak bisa gacha cuy ya Jadi makanya kayak gitu cuy Dan selain itu juga gue mau ngasih tau dulu Buat temen-temen semua yang dateng ke channel ini Terutama buat kalian ya Yang buat dateng ke channel ini gara-gara konten gaul Jadi buat yang nanya konten gaul ini apa sih bang Jadi sesuai namanya gacha untuk leveling Yang dimana disini gue akan gacha ya Berdasarkan video dari kalian gitu Dan apapun yang gue dapet dari gacha Itu bakal gue pake buat leveling cuy Jadi mau dapetnya apa tuh Dapetnya kayak yang paling ampas gitu kan Dapet misalnya nih ya Misalnya gue dapet chop gitu ya Gue pake buat leveling cuy Itunya apapun yang gue dapet gitu ya Mau susah mau gampang Itu bakal gue pake buat leveling cuy Jadi ya semoga kalian paham Semoga kalian mengerti ya Tentang konten ini Dan buat temen-temen semua Yang mau ngasih teori kan Komennya sebanyak-banyaknya dibawah cuy Komen banget sebanyak-banyaknya dibawah Dan inget ya cuy ya Komennya tuh yang make sense Masih dalam in-game gitu Yang sampe kalian minta tuh Kayak di luar in-game gitu Atau kalian minta Bahkan sampe minta di tertsi gitu Dan gak sesuai sama level gue cuy Jadi usahain kalian tuh Yang ngasih teori tuh Yang masih dalam in-game Dan masih sesuai sama level gue cuy Dan juga Gak makan waktu cuy ya Jadi bakal gitu Kalian komen sebanyak-banyaknya Gue tunggu komentar kalian dibawah cuy Gila soalnya deh Disini gue akan melanjutkan lagi ya Gacha leveling gitu Gacha leveling gak cuy Gacha untuk leveling ya kan cuy ya Jadi disini gue akan menggunakan teori dari Bentar dulu nih ya Gue liat dulu cuy Ini cuy Jadi teori dari Kenchito KW Ini mah disini dia bilang Teori ngomong sama NPC manager dulu Baru gacha Oke let's go ya kan Kita coba nih Dari si Kenchito Kenchito ya kan Mana sih manager Ini cuy ini dia manager ya kan Eh sabar lo Kita harus sopan cuy Kita harus duduk sini ya kan Harus sopan ya kan Gak penting sih Tapi ya udah aja aja Kita ngobrol sama manager cuy Dan gak bisa ternyata Kurang ajar Oke harus deket kayak gini Kita ngobrol ya kan Talk dan segala macem Are you in the island? Yes Oke Ini gue udah ngobrol ya Sekarang langsung aja kita gacha cuy Kita liat ya Ini si blog spread gacha Kita butuh uang berapa 171 Bayangkan cuy Gue setiap gacha butuh uang gitu Jadi makanya Ya gue selalu menyiapkan uang Atau menyiapkan belly Agar bisa gacha cuy ya Jadi langsung aja Ini udah gue lakuin Tadi udah ngobrol sama manager Dan langsung aja kita random fruit Kita liat dapet devil fruit apa cuy Oke ngelag Maaf Let's go bro Hey hello Oke Dapet job Yeah Ini si Ya gue gak mau ya Gue gak mau ngejudge Tapi yang jelas Gue makan dulu aja Waktunya kita coba Untuk leveling ini cuy ya Leveling dimana? Leveling di zombie Atau di graveyard cuy Let's go ya kan Kita coba nih Karena ya kemaren gue udah bilang juga Gue tidak mau ngejudge devil fruit Dari rarity nya cuy Karena terkadang Rarity nya rendah lebih bagus Jadi kita let's go dulu Ke tempat zombie cuy Atau graveyard cuy ya Oi cuy ini gue udah sampe Di graveyard Jadi langsung aja kita ambil quest zombie ya kan Langsung kita ajar cuy ya Jadi pokoknya kan komen sebanyak-banyak di bawah cuy Gue tunggu cuy Ingat ya gue tunggu komentar kalian cuy Ajar dulu Mampus kamu ya Kita ajar Harusnya sih gampang ya ini devil fruit ini ya Walaupun dia gak dapet kembali sih Karena ya lawannya bukan user sword gitu kan Jadi langsung kita pake tackle Setau gue tuh tackle dia area Terus kita pake dance Oke Jadi ini masih aman Kita pake party Dan ternyata Mudah Jadi buat temen-temen semua yang nanya devil fruit ini Enak apa gak buat leveling Enak Ya jadi sejauh ini Dari old world Sampai kesini Sampai graveyard gitu ya Gue leveling tetap muda cuy Pake devil fruit ini ya Devil fruit chop Dan emang enak gitu Karena memang devil fruit chop nih sekarang Jadi makin sakit ya menurut gue Untuk apa namanya Untuk damage ya gitu Ini kalian bisa liat Lumayan sakit cuy Gila Langsung seperempat darahnya cuy Dan setelah itu kita pake skill ini Terus kita pake party ya kan Kayak gini Tuh Lihat cuy Gila secepet itu anjir gue level Aduh Yang gini-gini nih Gue suka nih Eh gue dipukul Aduh Aduh Eh sabar dulu dong Gue ambil quest dulu cuy Wah gila enak sih Alhamdulillah ya Beri ukur gue dapet developer chop cuy Ternyata mudah cuy Asik ini Jadi gue ntar grinding uangnya tuh gampang ya cuy ya Tanpa harus Masih-masihan gitu kan Eh Mampus Tuh kita dance Oke udah biar kita party Nah jadi abis gue pake skill Z ini Langsung NR Asik banget cuy Sumpah Jadi kalian ini wajib pake Ya kalo misalnya kalian mungkin gitu ya Di old world tuh kayak baru main gitu Terus tiba-tiba kayak dapet developer root ini gitu ya Saran gue pake aja cuy Sumpah pake Ini enak banget Apalagi kalo kalian ngelawan ini ya Lawan user sword gitu Walaupun dia pake haki Gak ngaruh cuy Sumpah Kalian tetep dapet kebal ya cuy Jadi ini developer cuy enak menurut gue ya Dan memang Ya kalian juga harus Lajin-lajin Apa ya Lajin-lajin Lajin-lajin si con juga Jangan sampe kegebuknya tadi Kalo kegebuk lo main sakit juga Tengoknya cuy ya Sakit sih Karena defense gue Gak terlalu gede juga cuy Ini kalian bisa liat ya Defense gue tuh ampas banget Ini kalian bisa liat tuh Defense gue cuman 890 Jadi ya wajar sih Kalo misalnya digebuk lo main sakit ya Cuman setidaknya Buat leveling enak banget cuy Asli enak banget ya Jadi ya kalian Kalo pake tinggal pake cuy Kalo gak pake Ya gapapa Masih pake cuy ya Ya ini sih cepet banget cuy Ya bisa dibilang sih Ya walaupun memang Kalo lawannya kayak gini gak kebal ya Tapi dia areanya enak Dimensi juga sakit Dan Ya harganya juga gak terlalu mahal Setau gue Kalo gak salah gak sampe 100 ribu cuy Ini enak banget ya Kita ada ini Mantus Kalian bisa liat Ini anjir Segininya gue leveling Tuh Cepet banget cuy Gila gue gak capek-capek bilang ya Kalo kalian Main game RPG gitu Kalo kalian pengen cepet leveling Ya gimana caranya Kalian tuh bisa nyelesaikan quest Dengan cepat cuy Ingat cuy ya Dengan cepat Karena semakin cepat Kalian nyelesaikan quest gitu Semakin cepat kalian naik level Jadi makanya ini develop root Salah satu recommended lah Untuk kalian yang mau leveling ya Ini kita ajar cuy Wih beres ini Asik banget cuy Emang the best Emang ini develop rootnya Lord Buggy ya Tuh Gila cuy Paling begini deh Untuk video kali ini Ini menurut gue Pribadi aja ya Develop root chop Ini bagus banget ternyata cuy Develop rootnya Lord Buggy ya Sejauh ini sih Kalo sampe graveyard Gue masih bilang bagus Cuman gue belum tau Kalo misalnya untuk Kayak di hot and cold Terus kayak di mountain Terus kayak di mana Di castle apa tuh Ice island atau apa namanya Sebelah sana Terus di school island Gue juga belum tau Enak apa enggak Cuman menurut gue Pribadi aja cuy Kalo misalnya kalian ketemu NPCnya yang cuman mukul Doang kayak gini Yang gak pake teleport Terus pake skill-skill sih Ini buat level yang enak banget cuy Apalagi dengan status kalian Tuh yang kayak gini ya Yang dimana gue selalu bilang ke kalian Fokus naikin block Sprout aja Sisanya tuh yaudah Secukupnya aja cuy Karena kenapa Karena ya memang Kalo kalian pake develop root itu Yang dua timen adalah Dembest dari develop rootnya cuy Jadi makanya Untuk develop root chop ini Untuk sampai sini Gue masih ngarekomendasiin Buat kalian pake Dari old world Sampai ke graveyard Cuman kalo untuk yang Pulau berikutnya Gue belum tau Tapi semoga nanti Gue secepatnya bisa sampe Ke pulau berikutnya Biar kalian tau Ini develop root Bagus apa enggak cuy Cuman intinya Untuk konten gaul kali ini Gue merasa Sangat amat beruntung Karena ya dapet develop root kayak gini Jadi gue cepet levelingnya Dan enak juga cuy Jadi pokoknya Gila udah untuk video kali ini Makasih banget Buat konsumen Segini Apalagi yang ngedus Makasih banget Jadi gitu Oke cuy Segini untuk video kali ini Kalo menungguh-menungguh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax